Intro Ada cerita seekor anak domba Yang tidak patuh dengan nasihat ibunya Siapa namanya? Dobi namanya 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 Adik-adik Eh Kak Wujan salam dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Kak Wujan mau cerita lagi nih Mau dongeng lagi buat adik-adik di rumah Kali ini dongeng tentang Dobi Si anak domba Yang tidak patuh sama ibunya Siapa disini yang di rumah Tidak patuh sama ibunya? Tidak ada Tidak ada Siapa yang patuh sama ibu? Wah Kayaknya anak-anak yang soleh-soleha di rumah Tentu patuh sama ibunya Ya Sama bapak juga Nah Kali ini Kak Wujan mau cerita nih Mau dongeng Siap-siap semua Lomba duduk yang rapi Matanya dipasang Telinganya dipasang Kak Wujan akan bercerita Sebentar lagi ya Jangan kemana-mana Ini dia adik-adik Seekor anak domba Bernama Dobi Dia tidak patuh sama ibunya Kalau ibunya bilang Dobi Jangan teriak-teriak ya Dia malah teriak-teriak Gimana teriaknya? Satu Dua Tiga Keras sekali Kalau ibunya bilang Dobi Jangan nangis terus ya Si Dobi Yang tidak patuh sama ibunya Malah nangisnya keras sekali Semua taruh disini tangannya Diputar-putar Nangis ya Hitungan ketiga Satu, dua, tiga Nah Kalau Dobi malam-malam Disuruh ibunya Dobi Sudah malam Jangan tidur larut malam ya Tidur sekarang Dobi Bukannya tidur Malah Matanya Melotot Gak mau tidur Gimana mata melotot? Satu, dua, tiga Lebih besar lagi Dan hari itu Dobi mau keluar rumah Bermain di luar rumah Dia kemudian Dinasehati sama ibunya Kata ibunya Dobi Dobi Kalau kamu main keluar rumah Jangan jauh-jauh ya Memangnya kenapa bu? Aku gak boleh main jauh-jauh Ibu khawatir Kalau disana Ada Serigala yang jahat Serigala yang jahat Aku belum tahu Apa itu serigala Iya bu Iya Kata Dobi Padahal Dia anak yang tidak patuh Sama ibunya Dia pergi Kemudian Sampai di luar rumah Dia berpikir Mungkin Ibuku Cuma ingin Menakutiku Sanya Mana ada di luar Serigala Aku mau main jauh-jauh Dia kemudian Jalan 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 Bertemulah dia Dengan Seekor kupu-kupu Yang sedang terbang Kupu-kupunya Indah sekali Coba semuanya begini Tangannya Jadi kupu-kupu Satu, dua, tiga Kupu-kupunya naik ke atas Turun ke bawah Naik lagi Turun lagi Melihat kupu-kupu yang indah Dobi tertarik Wah Ada kupu-kupu Indah sekali Kupu-kupu Tunggu aku Aku akan kejar kupu-kupu Kupu-kupunya naik ke atas Wah Melihat Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang Dia ikuti kupu-kupu itu adik-adik Dan dia tidak sadar Dobi sudah sampai di tengah hutan Jauh dari rumahnya Kupu Wah Kupu-kupunya Wah Aku sudah di mana ya Waduh Aku jauh banget dari rumah Ini di hutan ya Dia sudah sampai di hutan Di sebuah lembah adik-adik Aduh Nggak ada siapa-siapa lagi Hello 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 Wah Ada orang Ada orang Ada orang Wah Wah tuh Seru juga jauh dari rumah Aku Dobi Aku Dobi Wah seru ya Nah Tanpa dia sadari Ternyata si Dobi Sudah diikuti sedari tadi Oleh seekor Serigala Serigalanya mengintai dari jauh Ada anak domba Jalan sendirian Pasti dia tidak patah sama ibunya Hmm Akan lebih gampang aku bangsa Aku jalan pelan-pelan Si Serigala jalan pelan-pelan Dan ingin menangkap si Dobi Iya Waaah Aduh ketahuan Kamu siapa Aduh ketahuan Aku Aku adalah Aduh Apa ya Aku adalah domba Hah Domba 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 kok Kulitnya coklat Aduh Aku Coklat Karena aku suka main di luar rumah Jadi aku domba berkulit coklat Oh Domba berkulit coklat Eh Sebentar Si Serigala Masih pura-pura adik-adik Dia ingin memakan si Dobi padahal Kamu kok Domba Tapi Sebentar lah Kulihat dulu Waa Kenapa Kok Domba Ekornya panjang Oh Oh Iya Ini Ekorku panjang Karena Biasa ditarik sama Teman-teman Jadi Aku Domba Berekor panjang Oh Domba Berekor panjang Teman-teman Dia domba ya Bukan Dia domba Bukan Mas Sebentar Eh Sini kita main Ayo Aku mau main sama kamu Sini ya Gak boleh pegang-pegang Gak boleh pegang-pegang Sebentar Ayo main Jangan pegang-pegang Tidak boleh Sebentar Kenapa lagi Itu kok domba Telinganya Panjang Aku Telingaku Panjang Karena Aku Biasa Dijewer sama Ibuku Jadi Aku Domba Bertelinga Panjang Domba Domba Bertelinga Panjang Teman-teman Dia domba ya Bukan Dia domba Bukan Tapi kok domba Coba lihat senyumnya Nih Kok Giginya panjang-panjang Tajam-tajam Oh itu Biar aku Gampang Memangsa Domba Si dobi baru sadar Ternyata Sedari tadi Dia lagi bicara sama Kamu Serigala Iya Dan aku Akan memakan Aku akan Memangsamu Tolong Si dobi kemudian Lari adik-adik Dia berteriak Minta tolong Dan lari Sekuat tenaga Tolong Aku akan Mengejarmu Tolong Tolong Dobi Sambil lari Dia baru sadar Bahwa harusnya Dia tidak Main jauh-jauh Dan harus patuh Sama ibunya Tolong Aku harusnya patuh Sama ibu Aku harusnya Gampang jauh-jauh Tolong Aku menyesal Ibu Tolong Sambil dikejar Seperti itu Rupanya Ibunya dobi Sedari tadi Mencari dobi Adik-adik Ibunya melihat Ada serigala Yang mengejar Anaknya Kemudian Menyeruduk Serigala itu Dengan sekuat tenaga Coba semua Kepalanya ke depan Kasih tanduk Kepalanya Siap seruduk Hitungan ketiga Seruduk serigala Satu Dua Tiga Tidak Serigala yang terpental Dikadik Jauh sekali Tidak Dua bi selamat Dan dia kemudian Menyesali perbuatannya Ibu Ibu Kenapa? Ibu aku menyesal Menyesal? Aku minta maaf Selama ini Aku tidak patuh sama ibu Harusnya? Harusnya Aku patuh sama ibu Jadi Kamu mau janji 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 apa? Janji Janji Aku patuh sama ibu Coba sekali lagi Aku patuh sama ibu Kurang keras Coba sekali lagi Aku patuh sama ibu Sekali lagi adik adik Satu dua tiga Aku patuh sama ibu Sejak hari itu Dobi menjadi anak yang patuh sama ibunya Adik adik Anak-anak yang soleh-soleh di rumah Itu tadi cerita si Dobi Yang tadinya gak patuh sama ibunya Nih Menjadi anak yang patuh sama ibunya Nah Adik adik di rumah gimana? Patuh sama ibu Siapa yang cinta sama ibunya? Semuanya Siapa yang sayang sama ibu? Angkat tangan Bilang saya Siapa yang sayang sama ibunya? Saya Hebat Dan di alam agama kita Agama Islam Agama yang mulia Agama yang baik Memerintahkan kepada kita semua memang Harus patuh sama ibu Harus membuat ibu bahagia Nah Ikuti kau jan Ada pada Patuh sama orang tua kita Patuh sama orang tua kita Kepada ibu Kepada bapak Supaya Allah sayang sama kita Mau Allah sayang sama kita? Makanya Semuanya Sayang sama orang tua ya Itu dia Dongeng dari Kak Ojan Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!